Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pasca dihentikannya proses pencarian terhadap 8 penambang emas asal Bogor yang terjebak di lubang tambang emas di Banyumas, Jawa Tengah, warga desa Kiarasari, Sukajaya, Bogor, Rabu sore kemarin menggelar sholat goib dan doa bersama untuk warganya yang menjadi korban. Sholat goib dan doa bersama yang digelar pemerintah desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Bogor ini digelar di halaman kantor desa setempat dan diikuti oleh puluhan warga, kerabat, dan keluarga korban. Kepala desa Kiarasari, Jaro Akyar Suryadi mengatakan bahwa sholat goib ini digelar untuk mendoakan warganya yang terjebak dan belum ditemukan di dalam lubang tambang emas di Panjurendang, Banyumas yang saat ini upaya pencarian pun sudah dihentikan. Dan menurut Akyar, proses penghentian pencarian tersebut juga sudah diikhlaskan oleh seluruh keluarga korban. Sementara menurut salah satu korban selamat, Usman Sugali mengaku bahwa alasan menjadi penambang emas rakyat disebabkan oleh faktor desakan ekonomi meskipun resikonya sangat besar. Usman juga berharap dirinya mendapatkan pekerjaan lain sehingga ia bisa menafkahi keluarganya. Kepala desa Kiarasari, Jaro Akyar Suryadi mengaku bahwa alasan menjadi pencarian yang terjebak dan berharap dirinya. Terima kasih telah menonton!